Rabu 24 November 2021, Wali Kota Jambi Syarif Fasa melakukan penandatanganan MOU dengan Bank Presepsi Penerima Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah. Penandatanganan tersebut dilakukan di ruang pola kantor Wali Kota Jambi, dan juga dihadiri oleh Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah atau BPPRD Kota Jambi. Dalam kegiatan tersebut, Fasa juga menekankan kepada OPD-OPD yang ada di lingkup pemerintah Kota Jambi yang penyerapan dan retribusinya masih minim atau di bawah 50% untuk meningkatkan penyerapannya. Hal ini guna menghindari apabila ada asesmen yang indikator penilaiannya adalah penyerapan dan retribusi yang ada di OPD-OPD terkait. Fasa juga mengatakan saat ini BPPRD Kota Jambi tengah memberikan delaksasi kepada masyarakat Kota Jambi, berupa penandaan pembayaran PBB yang sebelumnya pada bulan November menjadi bulan Desember mendata. Dari rangkaian kegiatan ini, Fasa juga melaunching pembayaran PBB secara online. Saya melaksanakan peneranganan dengan mitra PBB yang terbang persepsi, kemudian juga launching pembayaran PBB secara online. Jadi masyarakat tidak lagi perlu datang ke PBB tetapi cukup mengakses lewat link yang sudah disiapkan nanti, bisa bayar dari rumah dan bisa cetak sendiri FBT-nya nanti dengan bukti-bukti pembayaran juga. Kemudian juga saya menekankan kepada OPD-OPD yang memang penyerapan pajak dan retribusinya masih minim di bawah 50% agar ditingkatkan. Karena saya sudah sampaikan, jangan sampai nanti ada asesmen indikatornya adalah penyerapan pajak dan retribusi yang ada di OPD-OPD terkait. Kemudian juga PBB-ND memberikan relaksasi ekonomi kepada masyarakat yaitu penundaan. Pembayaran PBB, penundaan bukan penghapusan ya, tapi penundaan yang tadinya bulan September menjadi bulan Desember.